Seorang bayi berusia 40 hari di Wai Kanan Lampung tewas mengenaskan di tangan ayah kandungnya sendiri. Ironis, bayi malang tersebut menjadi sasaran pelaku melampiaskan rasa kesal terhadap istrinya. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas karena kesal ditolak berhubungan intim oleh istri pelaku. Usai menangkap pelaku, petugas kepolisian dari Pores Wai Kanan Lampung langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka. Diketahui kejadian bermula saat pelaku sedang bermain-main dengan korban, akan tetapi korban menangis. Istri pelaku lalu mengambil korban untuk diberi asih. Saat itu pelaku meminta kepada istrinya untuk berhubungan padat, tetapi ditolak sang istri karena baru 40 hari melahirkan. Mendapat penolakan, pelaku pun naik pitam dan menganiaya anak kandungnya yang berujung korban tewas akibat pukulan pelaku. Istri sendiri, di mana pada saat itu istrinya menolaknya. Dan dikarenakan pada saat itu istrinya mengatakan bahwa belum selesai musa dihipasnya, sehingga istrinya menolaknya. Kemudian si pelaku karena emosi langsung melakukan pencekikan terhadap anaknya sendiri, anak kandungnya. Tersangka yang saat ini telah ditahan di MAPO Resuai Kanan, terancam pasar perlapis Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.